Sementara itu pemeriksa untuk memotivasi peserta pertandingan yang akan tampil pada Pekan Olahraga Nasional 20, Gubernur Papua Lukas NMB janjikan bonus 1 miliar rupiah bagi atlet Papua perai medali emas. Bonus 1 miliar rupiah kini tengah menanti atlet Papua perai medali emas pada Pekan Olahraga Nasional 20 yang akan berlangsung di bumi cendrawasi tanggal 2 hingga 15 Oktober mendatang. Orang nomor 1 di provinsi paling timur Indonesia menjanjikan bonus 1 miliar rupiah saat melepas 1.312 atlet yang akan bertanding pada PON mendatang bertempat di Stadion Mandala Jaipura beberapa waktu lalu. Seluruh atlet harus mengeluarkan seluruh kemampuan dan membanggakan nama Papua sebagai tuan rumah penyelenggaraan event olahraga 4 tahunan tersebut. Dengan adanya bonus besar yang akan diucapkan pemerintah, seluruh atlet bumi cendrawasi lebih bersemangat dan memiliki motivasi untuk memberikan hasil terbaik. Yang berprestasi seperti mentari emas, perolongan 1 miliar per haplik. Kalau ini, ada anak-anak sekali, kalau kompresasinya saya menghasilkan emas, saya kasih emas, saya kasih uang 1 miliar. Mereka, kemah1, kemah2, 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 kemah2 ini seporeta na快상이 ularaya. Jadi, kemah2, kemah2 ini seporeta naik ularaya. terhati kalau 12 orang di olahrahan tadi perolah berolah-olah berolah-olah sementara pemberian bonus bagi atlet berprestasi pada ajang pon mendatang terbagi dalam beberapa kategori dimana peraih medali emas nomor perorangan memperoleh 1 miliar rupiah bagi atlet bereguh peraih medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 650 juta rupiah peraih medali perak perorangan akan mendapatkan bonus 500 juta rupiah dan bereguh sebesar 325 juta rupiah yang diberikan kepada setiap atlet atlet peraih medali perungguh juga memperoleh bonus sebesar 200 juta rupiah di nomor perorangan dan 162,5 juta rupiah bagi bereguh dari kota Jayapura, Papua tim Liputan Jaya TV mengabarkan